Ya, pemirsa penjabat Bupati Bahyuni Dilian Syah menghadiri sekaligus membuka pelatihan Smart Edu Metode Cepat Hafal Al-Quran untuk guru tahfiz pindaan pemerintah Murojambi. Sebanyak 110 peserta dari perwakilan 11 kejabatan di Murojambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui seluruh berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di Hotel Sang Ratu Jambi, penjabat Bupati Murojambi Bahyuni Dilian Syah didampingi oleh Ketua TPP KK Faradila Zahara Bahyuni. Menghadiri dan sekaligus membuka pelatihan Smart Edu Metode Cepat Hafal Al-Quran untuk guru tahfiz pindaan pemerintah Kabupati Murojambi. Pada pelatihan ini, dihadiri juga Sekretaris Daerah Murojambi Budi Hartono, Kepala OPD Murojambi, dan seluruh 110 peserta guru tahfiz di sebelas kecamatan Kabupaten Murojambi. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Murojambi Bahyuni Dilian Syah mengatakan, pelatihan cara cepat menghafal Al-Quran menggunakan otak kanan atau Smart Edu untuk guru tahfiz. Pelatihan kali ini pertama dilaksanakan, berharap dapat lebih bermanfaat dan menghasilkan lebih banyak tavfiz di Kabupaten Murojambi. Kepala OPD Murojambi Sekretaris Daerah Murojambi, kita undang di sini, nanti guru-guru kita bina, kita latih, dilakukan Bintek, dengan cara cepat menghafal Al-Quran, nanti sampai ke desa yang masing-masing bisa menyebarkan ilmu itu kepada seluruh dunia. Ini bakal berkelanjutan gak kira-kira Pak? Insya Allah, ini kita tes lini dulu, tapi kalau tadi saya tes, telpon seorang pemaciri sudah apa? Artinya cepat menghafalnya. Karena anak-anak ini kan dia kalau menghafalnya cepat, dia senang. Tapi kalau menghafalnya agak sulit, dia gak senang. Jadi kita bosan Pak Seda, jadi kita pengennya anak-anak di Kabupaten Murojambi itu, dia ada keinginan untuk menghafal Al-Quran itu, tidak bosan dengan cara cepat. Dovia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!